Hai teman-teman semuanya selamat pagi buat teman-teman bagaimana kabar teman-teman semuanya saya harap dan doa saya kabar teman-teman semuanya tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Amin selamat berjumpa kembali di channel YouTube Bang Laos dan sebelumnya saya melanjutkan saya minta dukungan teman-teman semuanya silakan di support channel Bang Laos ini supaya channel Bang Laos ini bisa terkembang seperti channel YouTube teman-teman yang sudah berhasil dan sukses tentunya ketika teman-teman sudah berhasil tentunya senang dan merasa bahagia Oke teman-teman pada pagi hari ini menyelang siang saya berkegiatan di kebun sawit berhubung rumput sawit ini sudah disemprot oleh tenaga karyawan kita jadi kemarin sudah ada keberitahuan kepada kita bahwa sudah selesai di semprot dan tentunya dan biasanya kalau sudah selesai di semprot rumput sawit rumput sawit ini tidak luas teman-teman ini satu coupling saja biasa orang bilang satu coupling itu dua hektare ya ini sudah selesai di semprot teman-teman nah jadi orang yang sudah menyemprotnya meminta duitnya supaya dibayarkan upahnya jadi sebelum kita bayar teman-teman kita survei dulu kita lihat dulu seperti apa hasil yang sudah dikerjakan itu harapan saya semoga pekerjaan tenaga pemanen dan tenaga semprot kita ini mudah-mudahan sesuai harapan nah ini sepertinya tidak merata ya racun rumputnya tidak mengenal rumput ada sebagian rumput yang belum mengenal rumput yang belum mengenal jadi makanya saya harus lihat dulu saya lihat semua apakah betul-betul sudah ratun itu sudah mengenal semua rumput-rumput dan ada sebagian pohon yang agak besar di dalam lahan sawit ini Oke teman-teman kita lihat semuanya racun rumput ini kemarin yang saya beli ada tiga jenis ada khusus racun rumput daun ada juga khusus racun pohon atau anak-anak pohon anak-anak kayu yang ada di dalam lahan ini dan juga racun yang khusus untuk penyerap daun-daunan ketika racun itu sudah mengenal rumput-rumput ini akan cepat meresap nah ini teman-teman hasilnya mudah-mudahan rumputnya mati karena ini sudah lama tidak disamplot teman-teman karena kalau punya kebun sawit ini harus ada modal untuk merawatnya harus disamplot di pupuk ini setelah sudah disamplot ini nanti teman-teman mau dibunik mau dibunik mau dibunik karena sudah sudah banyak pelepah selamat menikmati selamat menikmati